STATIS STATDIUM JENDELA INFORMASI ANDA Dipersembahkan oleh CP Borgo Nusantara Ahlinya interior dan eksterior Melayani dengan senang hati Ada program tukar sampah Dengan beras di Medina Expo Ekonomi Kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim Redaksi STATIS Jendela informasi anda semua layak Jadi berita telah menyiapkan Beberapa berita terkini dan teraktual Seputar Bumekor, Nang 9 Dan Mandeling Natal dan Sumatera Utara Namun sebelum kita hadirkan Berita selengkapnya Kita simak yang satu ini Terima kasih anda telah membayar Pajak daerah dan retribusi daerah Pesan ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asen Daerah Kabupaten Mandeling Natal Baik kita ke berita selengkapnya Event Medina Expo Ekonomi Kreatif UMKM dan IKM Berlangsung semarak Di pelataran parkir Mesjid Agung Nur Alanur Di Kecamatan Penyambungan Kebupaten Mandeling Natal Sumatera Utara Pada hari Jumat 12 Agustus 2022 Sejumlah stun pada pameran Untuk menyemerakan hari ulang tahun K77 Kemerdekaan Republik Indonesia Itu menampilkan beragam produk unggulan Dan khas Mandeling Natal Bahkan stun binaan dinas lingkungan hidup Mandeling Natal Bekerja sama dengan Bank Sampah Mesjid Mel launching program Timbang Sampah dengan Beras Program ini dimulai sejak Stun Madina Expo Ekonomi Kreatif dibuka Bupati Mandeling Natal Haji Muhammad Jagfar Suheri Nasution meninjau Sejumlah stun di pameran Yang menampilkan berbagai makanan Dan minuman khas Mandeling Serta produk kerajinan tangan Dalam kesempatan itu Suheri mengapresiasi program Tukar Sampah dengan Beras Yang diadakan stun binaan dinas Lingkungan hidup Mandeling Natal Menurut dia Program ini merupakan langkah Menanggulangi Sampah di Kabupaten Madina Bentuk sebuah kerjasama Pemerintah Daerah Dengan kelompok masyarakat Saya apresiasi langkah masyarakat Dan itu adanya sebuah Kreatifitas Bank Bank plastik ya Bank sampah plastik Nanti sampah ini akan ditukar Dengan beras Hari ini Alhamdulillah Kearifan kelompok masyarakat Launching Bagi masyarakat yang bisa mengumpulkan Sampah plastik Nanti akan diganti Akan diberikan beras Berapa kilo? 3 kilo beras Jadi mari Saya hibau kepada seluruh masyarakat Terutama Sampah plastik Mari kumpulkan Nanti akan diberikan Berupa beras untuk Apa? Untuk sebuah Sampah yang terkumpul Ini patut kita dukung Saya harap semua elemen masyarakat Mendukung langkah Masyarakat kita Kelompok masyarakat kita Untuk Agar Madinah ini Kita Bersih dari sampah plastik Sampah yang terkumpul Nantinya akan dijadikan Berbagai kerajinan tangan Seperti Hiasan rumah Peping blok Dan lainnya Hasil pengelolaan sampah ini Juga meningkatkan ekonomi Dan membuka lapangan kerja Bagi masyarakat Dengan mengolah Sampah plastik Agus Hasibuan Melaporkan Untuk Stunt News Informasi ketinggalan Akual seputar Bumi Kordang 9 Mandelik Natal Sumatera Utara Telah kami hadirkan Anda dapat mengakses Berita ini Di portal Berita online kami Di www.statnews.co.id Atau dapat Menyimaknya Secara langsung Di frekuensi Radio Start FM 102,6 MHz Atau di live streamingnya Di www.statfmadina.com Saya Khuddin Farsal Sregar Memakili tim redaksi Stunt News Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Mohon maaf Atas segala kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stunt News Stunt News Stunt News Stunt News Jendela Informasi Anda Dipersembahkan oleh CP Borgo Nusantara Ahlinya interior Dan eksterior Melayani Dengan senang hati Jendela Poc da Jendela ... Orban Mergli Terima kasih.